Suspensi itu bukan hanya sekedar untuk kenyamanan, ada hal-hal lain yang sehingga suspensi ini menjadi penting saat kita berkendara. Hai Soner, suspensi dan pengereman merupakan bagian dari handling, di mana keduanya saling berhubungan dan harus disetting dengan baik, disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui serta riding style dari masing-masing pengendara. Bila mana kita lihat dari rangkaian suspensi depan ini, kita bisa lihat bahwa dia terintegrasi dengan pengereman dan roda beserta ban. Sama halnya di bagian belakang, sehingga suspensi ini memiliki peranan penting saat kita melakukan pengereman. Bila mana suspensi ini bottoming alias nose dive saat kita melakukan pengereman, tekanan pada ban ini akan sangat besar dan ada kemungkinan besar yang namanya grip di ban itu hilang, sehingga kita tidak bisa mengendalikan motor saat kita melakukan pengereman. Sehingga suspensi yang tepat dan suspensi yang harus di adjust dengan baik, dan baiknya menggunakan suspensi yang adjustable akan membantu saat kita melakukan pengereman. Bila mana kita perhatikan, di suspensi upside down ini ada settingan untuk compression di sini. Kompresi ini dapat kita atur sehingga laju compress atau pas turun, pas kita lakukan pengereman itu dia tidak langsung bottoming atau tidak melakukan nose dive. Sehingga motor akan lebih terkendali saat kita melakukan pengereman mau pelan ataupun hard braking sekalipun. Dan untuk suspensi belakang pun serupa, karena pada dasarnya rodanya itu nempel di suspensi dan ada perangkat pengereman di situ. Sehingga pengereman akan lebih cepat dan lebih tepat bila mana suspensi di adjust dengan tepat. Sebelum perjalanan kemarin itu, suspensi depan belakang itu sempat disetting. Dengan settingan yang pas, lebih aman dan lebih tenang bawa motornya juga. Soalnya dengan gaya berkendara saya yang bisa dibilang urakan, buka tutup gasnya tidak teratur, traksi ban tidak hilang. Dan saat butuh pengereman, karena suspensinya mendukung di saat kita high speed, butuh ngerem dadakan, itu motornya tidak ada ngelawan, tidak ada apa-apa. Tetap stabil dengan catatan, kita hanya tetap fokus dan suspensinya mendukung. Semua bagian dari handling itu berkaitan dari pengereman, suspensi, dan wheel system. Jadi biar lebih lengkap kita menjelaskan yang namanya pengaruh dari suspensi terhadap selain kenyamanan adalah braking dan akselerasi, itu adalah wheel system, karena di saat kita memiliki bobot yang lebih ringan pada roda, ini akan mempengaruhi ke suspensi. Oleh karena itu, kami akan menerapkan velg terbaru dari RPD dengan tipe sky blade untuk di XMAX ini tersedia. Dari dua warna ya, ada warna titanium brown dan warna black. Dan untuk disk yang akan kita pakai adalah disk RPD berukuran 298 mm. Ini yang terbarunya, dengan kalau bisa dilihat perbedaannya adalah kancing-kancingnya, ada tulisan RPD-nya. Dan dalam pakagenya, itu tersedia baut-baut beserta langsung dengan adapter untuk kaliper bawaan motor. Warnanya tersedia macam-macam, ada kancing warna biru, warna gold, dan juga warna merah. Jadi bisa disesuaikan dengan selera Hebsoners. Terus, berikutnya suspensi yang tepat ini akan membantu ke saat kita braking dengan mendistribusikan bobot berat kendaraan antara depan dan belakang. Jangan sampai belakang kehilangan traksi akibat distribusi bebannya ini tidak pas. Oleh karena itu, suspensi yang memiliki settingan depan dan belakang itu sangat cocok. Karena pada dasarnya kita bisa mengatur dari pilonnya dan juga beberapa fitur lainnya yang dapat membantu untuk mengatur komposisi motor saat kita pengreman sehingga bobot kendaraan selalu tepat. Tidak melulu yang namanya kita bermotor ngerem, pasti ada saatnya kita ngegas. Ada ngegas atau akselerasi ringan ataupun akselerasi keras atau berat, di mana kita gas pol sekaligus ya. Nah di sini peranan suspensi belakang sangatlah penting, karena pada dasarnya dengan suspensi ini, dia akan bekerja keras untuk mempertahankan traksi ban terhadap tanah atau aspal ini ya. Jadi nggak ada gejala di mana dia bounce atau dia mengayun ya, di mana settingannya pas. Sehingga suspensi ini benar-benar harus menjadi perhatian, karena kalau misalnya kita gas dan akhirnya dia ngayun, tenaga nggak akan keluar optimal. Selain dari itu juga, selain traksinya hilang dan respon throttle ya atau kita ngegas itu akan pasti terasa beda. Sehingga mau depan ataupun belakang memiliki peran masing-masing. Depan pun memiliki peran saat kita melakukan akselerasi maupun pas kita melakukan pengreman. Aplikasi suspensi di dunia sehari-hari jelas sangat berguna. Di saat kita melewati jalanan yang bergelombang, melalui posisi tidur, di saat turunan, ditanjakan, ini akan sangat berperan penting untuk menjaga satu kenyamanan dan keamanan. Kenapa keamanan? Bila mana traksi itu hilang, kita akan cenderung lebih mudah untuk jatuh dari motor. Sehingga untuk harian sangat penting. Banyak yang bilang cukup suspensi bawaan. Memang cukup. Tapi bila mana kita perlu kenyamanan dan keamanan, lebih langkah baiknya bila mana kita melakukan upgrade di suspensi motor. Mau depan maupun belakang, sama-sama penting. Tapi bukan berarti motor itu hanya dipakai untuk harian. Karena saya pribadi dan banyak orang yang lainnya itu menggunakan motor untuk perjalanan jauh. Atau yang disebut dengan touring. Touring ini bisa dikatakan melelahkan. Melelahkan kalau misalnya motornya tidak nyaman untuk kita. Kita jalan berjam-jam dan kita membutuhkan yang namanya suspensi dengan performa yang baik. Salah satunya adalah, kuncinya adalah oli pada suspensi. Karena oli suspensi kalau misalnya jelek, di performa akan suspensi ini akan berubah. Di mana suspensi lama-kelamaan akan keras ataupun sebaliknya dia akan loss. Sehingga kita tidak nyaman saat berkendara. Pastikan kalau misalnya kita melakukan perawatan, misalnya di suspensi depan, gunakan oli fork yang baik. Dan belakang pun harus menggunakan suspensi yang tepat. Sehingga perjalanan mau harian, ataupun kita mau melakukan perjalanan touring berjam-jam berhari-hari dan berminggu-minggu, kita dalam keadaan aman dan nyaman. Jadi kalau kita simpulkan, ternyata suspensi itu fungsinya bukan hanya untuk kenyamanan. Di mana ada faktor lainnya yaitu untuk mengatur bobot kendaraan saat kita melakukan pengereman. Dan juga saat kita melakukan akselerasi. Sehingga pengeremannya lebih optimal, akselerasinya jelas akan lebih baik. Ujung-ujungnya safety, karena ada rem. Di mana suspensi kita baik, pengereman akan lebih cepat, karena traksi lebih baik. Dan saat kita butuh ngegas, traksi selalu ada, sehingga respon throttle akan lebih baik. Gimana menurut Hypezoners? Hypezoners, sudah tahu hal itu atau baru saja tahu dari video ini? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan dulu sadet, lagi gas pol, tiba-tiba butuh nge-rem dan motornya itu kerasa limbung, nggak nyaman untuk dipakainya, itu lebih baik turun sejenak setting dulu. Entah itu bagian ribbon, kompresi, atau jadi bagian shock depan ini juga, karena saya menggunakan upgrade kit dari ISS, pilernya bisa disesuaikan. Settingan suspensi yang baik akan sangat mempengaruhi kenyamanan kita saat berada di atas motor. Dan bukan hanya kenyamanan, tetapi faktor pengereman pun akan menjadi lebih optimal. Serta akselerasi kita menjadi lebih baik karena traksi ban terhadap jalan akan lebih sempurna. Jika Hypezoners mau tahu mengenai produk-produk yang tadi dipasang tuh, secara detailnya Hypezoners bisa langsung kunjungi ke www.one-teamstore.com. Jika Hypezoners punya pertanyaan, bisa langsung kontak ke 0813-1970-2000. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, tonton video kita selanjutnya, biar Hypezoners terupdate tentang produk-produk terbaru dari kita. Oke, kita aja, ciao.